selamat menikmati Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas perkenannya lah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Lentera Kolbu dan tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada pada Lentera Kolbu di kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai serial dari kitab Ihya Ulu Mudin yang berjudul Ilmu dan Kewajiban Menuntut Ilmu bersama guru kita semua yang telah hadir di tengah-tengah kita di Lentera Kolbu sore hari ini yaitu Ustaz Amrullah MSI Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Gimana kabarnya? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Dan langsung saja kita akan membahas tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu Keutamaan Menuntut Ilmu Berdasarkan Dalil Nakli Nah Ustaz kita akan membahas salah satu kitab ya Ustaz Kitab yang cukup fenomenal di kalangan umat kaum muslimin seperti itu dan pengarangnya juga luar biasa nih Ustaz yaitu Imam Al-Ghazali Mungkin Ustaz sebelum kita membahas tentang tema kita pada sore hari ini Kita kenalan dulu nih Ustaz Dengan siapa sebenarnya Imam Al-Ghazali Kemudian apa sebenarnya yang ditulis beliau di dalam kitab Ihyaul Mudin ini Silakan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'ufiruhu Wanasta'adihu Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala li sayyidina muhammad Rabbis rahli saudari Wa yasirli amri Wahlul uqtatam bil lisani ya fahu qawli Rabbis zidna ilman warzukna fahman Sebelum kita Apa ya Berlanjut kepada Pembahasan Tentang daripada ilmu dan ketamaan menuntut ilmu Alangkah baiknya kita sedikit mengupas Daripada kitab Yang akan kita bahas pada Sore hari ini Iaitu kitab Iyya ulumiddin Kitab yang dikarang Oleh Seorang ulama' Di masanya Seorang ahli pikir Kemudian juga Seorang sufi Atau ahli di bidang Tasawuf Beliau ini adalah Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali ini Atusi Atusi itu sendiri adalah Tempat di mana al-Ghazali dilahirkan Ya mungkin Mungkin nama suatu desa Tempat al-Ghazali dilahirkan Kemudian Di ujungnya ada As-Syafi'i Bahwa Imam al-Ghazali ini adalah Pengikut daripada Masjab Imam Shafi'i Nah Imam al-Ghazali ini Beliau ini adalah Seorang ulama' besar Ulama' besar di masanya Beliau juga Pemikir Islam Beliau juga ahli Tasawuf Dan lain sebagainya Yang dilahirkan Di daerah Tusi Daerah Tusi ini adalah Suatu tempat Yang sekarang mungkin Berada di negara Iran Negara Iran Kelahirannya itu pada Tanggal Eh pada Tahun Empat ratus Lima puluh Hijriyah Itu atau bertepatan Dengan tahun Seribu Lima Delapan Miladiyah Dan Imam al-Ghazali Itu di Wafat Wafat Di tempat kelahirannya Dan dimakamkan di tempat kelahirannya Itu pada tahun Lima ratus lima hijriyah Atau bertepatan dengan Tahun Seribu Seratus Sebelas Miladiyah Nah Salah satu kitab Yang masyur Salah satu kitab Yang masyur Yang hingga hari ini Menjadi kitab Apa ya Kitab Yang menjadi rujukan Di pesantren Pesantren klasik Ataupun modern Yang mengkaji tentang Tasawuf itu adalah Karangan beliau Yaitu kitab Ihya Ulumiddin Nah Ihya Ulumiddin ini adalah Kitab Kalau diartikan dalam Baca Indonesia itu adalah Kitab Yang Berartikan Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu agama Begitu Sabda Tentang ilmu Beliau Mengatakan Bahwa Man Arodad Dunya Fa'alayhi Bil'ilmi Barang siapa yang Menginginkan dunya Maka dengan ilmu Waman Arodal Akhirah Fa'alayhi Bil'ilmi Barang siapa yang Menginginkan Ehrat Juga dengan ilmu Waman Arodahuma Fa'alayhi Bil'ilmi Dan barang siapa yang Menginginkan kedua-duanya Akhirat Dia inginkan Kemudian dunya Dia inginkan Fa'alayhi Bil'ilmi Maka Haruslah Dengan ilmu Nah Jadi dari Hadis yang disampaikan Al-Rasulullah S.A.W Bahwa Ilmu Itu Terbagi Menjadi dua Ilmu Terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Ilmu dunia Kemudian Yang kedua adalah Ilmu akhirat Nah Imam Al-Ghazali Membagi Daripada Kewajiban menuntut ilmu Itu menjadi dua Yang pertama Beliau mengatakan Di dalam Bukunya Yaitu Ihya al-Muddin Bahwa ilmu yang pertama Itu adalah Ilmu Yang hukumnya Pardu'ain Yang kedua adalah Fardu'kipayah Nah Fardu'ain ini adalah Ilmu Ketika orang Ingin mendapatkan Kebahagiaan Di akhirat Maka ini Hukumnya Wajib Maka Rasulullah S.A.W Menyampaikan Di dalam hadisnya Tolabul'ilmi Faridatun Ala kulli muslimin Jadi Kata Nabi Menuntut ilmu Menuntut ilmu Menuntut ilmu Agama Menuntut ilmu Akhirat Belajar ilmu Agama Itu hukumnya Adalah Faridah Hukumnya Adalah Wajib Ala kulli Muslimin Diwajibkan Kepada Orang Yang beragama Islam Baik itu laki-laki Maupun Dia perempuan Nah Kemudian Yang kedua Yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Itu ada Ilmu Yang hukumnya Farbukipayah Beliau menjelaskan Bahwa Ilmu yang Farbukipayah Ini adalah Ilmu dunia Ilmu dunia Tidak Diwajibkan Setiap Orang Yang beragama Islam Baik laki-laki Maupun perempuan Untuk menuntut ilmu ini Karena sifatnya Farbukipayah Artinya Cukuplah Satu orang Atau satu Kelompok orang Yang menuntut Yang mengkaji Yang mempelajari ilmu ini Cukup sudah Maka yang lainnya Tidak terkena Kewajiban lagi Karena sifatnya Farbukipayah Nah Farbukipayah Semisal adalah Ilmu kedokteran Kemudian Ilmu matematika Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya Yang sifatnya duniawi Dia berbeda dengan Ilmu agama Yang sifatnya adalah Fardu'ain Jadi Wajib kita tuntut Wajib kita kaji Wajib kita pelajari Karena ini hubungannya Dengan akhirat Bagaimana kita bisa mendapatkan Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita tidak belajar Atau mengkaji ilmu agama Bagaimana kita bisa melaksanakan Salat Kalau kita tidak belajar Bagaimana kita bisa Berpuasa yang benar Berzakat yang benar Atau bermualah Bermu'amalah yang benar Kalau kita tidak Mengkaji Ilmu-ilmu agama Maka Imam Al-Ghazali Menyampaikan bahwa Menuntut ilmu agama Itu hukumnya Adalah Fardu'ain Diwajibkan Atas setiap orang Yang beragama Islam Baik itu laki-laki Maupun itu perempuan Nah Kemudian Ilmu Yang kita sebut dengan Ilmu akhirat ini Yang sifatnya adalah Fardu'ain Maka Imam Al-Ghazali Membaginya menjadi dua Yang pertama adalah Ilmu'l-mu'amalah Kemudian yang kedua adalah Ilmu'l-muqasyafah Sebenarnya Ilmu Apa Kitab ini Kajiannya adalah Bagaimana kita bisa Mencapai Muka syafah Maka Imam Al-Ghazali Menyampaikan dua ilmu tadi Yang pertama Kata beliau Ilmu yang Fardu'ain itu adalah Ilmu'l-mu'amalah Ilmu'l-mu'amalah itu adalah Ilmu Agama Yang sudah menjadi Aktifitas kita Dalam kehidupan Sehari-hari Untuk Menggapai daripada Ilmu'l-muqasyafah Jadi Ilmu'l-muqasyafah itu Tidak akan pernah didapat Kalau kita tidak Menjalankan Ilmu'l-mu'amalah Maka ilmu'l-muqasyafah ini Adalah ilmu batin Ilmu batin Dia tidak bisa diajar Berbeda dengan Mu'amalah Harus dituntut Harus dikaji Harus dipelajari Dikaji dengan Sebenar-benarnya Karena ini adalah Jalan menuju Ilmu'l-mu'amalah Maka ketika sudah Sampai kepada Ilmu'l-mu'l-mu'asyafah Ini disebut dengan Ilmu batin Sesungguhnya Banyak Dalil-dalil Nakli Yang Apa ya Yang memerintahkan kita Untuk Menuntut ilmu Belajar agama Mengkaji ilmu-ilmu agama Misalnya Ayat Al-Quran Yang menjelaskan Tentang Ikhra' Ikhra' Itu dijelaskan Pada surah Al-Alaq Ayat 1 Sampai dengan Ayat 5 Ini adalah Salah satu Wahyu Yang pertama kali Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Malaikat Jibril Yang disampaikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di suatu tempat Di Gua Hiro Ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bertahanus Bertahanus Menyendiri Maka datanglah Seorang malaikat Yang disebut dengan Malaikat Jibril Memang tugasnya Menyampaikan wahyu Yang datang Kepada Nabi Muhammad Lalu mengatakan Ikhra' 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 Ya Muhammad Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Tidak bisa Menjawab Maka ia menjawab Ma'an Nabi Qari Saya tidak bisa Membaca Atau ada Ulama lain Menyebutkan Saya Apa yang harus saya baca Diulang lagi oleh Malaikat Jibril Ikhra' Ikhra' Ya Muhammad Sehingga Sampai Kemudian Nabi Muhammad Tidak bisa Lalu dia berkata Ma'an Nabi Qari Saya tidak bisa membaca Kemudian pada akhirnya Jibril membacakan Surah Al-A'laq Dari ayat 1 Sampai ayat 5 Ikhra' Bismi Rabbika Alladhi Halak Halakal Insan Lamin Akhra' Ikhra' Warabbukal Akhram Alladhi Allama Bilqalam Allama Insan Nama Lam Ya'alam Nah Ayat ini Sesungguhnya Ayat Yang pertama kali Atau wahyu Yang pertama kali Diturunkan oleh Allah Bukan Perintah Solat Tapi Perintah Membaca Perintah Menuntut Ilmu Perintah Untuk Mengkaji Ilmu Pengetahuan Itu ada Surah Al-A'laq Oke Baik Ustaz Semakin menarik Perwujian kita Mengenai ilmu ini Tapi kita akan Jeddah Sebentar Kita akan membahas Mengenai Di segmen tidur Nanti Keutamaan Menuntut ilmu Dan Pemirsa Tetaplah bersama kami Usaha jeddah Kami akan Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Di acara Lentera Kolbu Dan pada Lentera Kolbu Sore hari ini Kita membahas Mengenai Serial Dari kitab Ihya Ulmuddin Dengan judul Keutamaan Menuntut ilmu Berdasarkan Dalil Nakli Bersama guru kita Semua Yaitu Ustadz Amrullah MSI Langsung saja Ustadz kita lanjutkan kembali Kalau tadi di segmen 1 Itu adalah Mengenai ilmu Dan kewajiban Menuntut ilmu Dan kemudian kita Lanjutkan mengenai Keutamaan Menuntut ilmu Tapi kalau misalnya tadi Masih ada yang selesai Silahkan Dari Mungkin kita langsung Keutamaan dulu Sesungguhnya Banyak sekali Keutamaan Keutamaan Dalam menuntut ilmu Jadi Tapi saya Mengutip beberapa Daripada kitab ini Jadi Satu Bahwa Keutamaan Daripada menuntut ilmu Itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan mengangkat Derajat Orang-orang Yang Menuntutin Pengetahuan Maka disebutkan Di dalam Al-Quran Sebagaimana Yang dikirimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yarfa'illahu Alladzina Amanu Minkum Walladzina Uutul Ilma Darajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat Derajat Orang-orang Yang beriman Di antara Kamu Kemudian Orang-orang Yang diberikan Ilmu Beberapa Derajat Jadi Orang yang Diangkat Derajat Derajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pertama Adalah Orang yang Beriman Kepada Allah Kemudian Orang Yang Menuntut Ilmu Atau Orang yang Diberikan Ilmu Pengetahuan Kepadanya Nah Kemudian Fado'il Yang lain Keutamaan Yang lain Daripada Menuntut Ilmu Itu disebutkan Di dalam hadis Rasulullah S.A.W. Bahwa Orang Yang Menuntut Ilmu Orang yang Belajar Ilmu Agama Semasa Ia Masih Belajar Agama Maka Ia Berada Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Ia pulang Maka Disebutkan Di dalam hadis Rasulullah S.A.W. Wa Ta'ala Nabi Kata Nabi Man Kharaja Fi Tolabil Ilmi Fahuwa Fi Sabi Lillahi Hatta Yerji Maka Kata Nabi Barang Siapa Yang Keluar Dari Rumahnya Barang Siapa Yang Keluar Dari Rumahnya Fi Tolabil Ilmi Dalam Rangka Menuntut Ilmu Belajar Agama Belajar Ilmu Agama Fahuwa Fi Sabi Lillahi Hatta Yerji Maka Pada saat itu Ia Berada di jalan Allah Sampai Ia pulang Fisa Bilillah Berada di jalan Allah Itu menandakan Bahwa Orang Yang sedang Belajar Agama Ketika Ia mati Bisa Jadi Orang Yang sedang Belajar Agama Itu Meninggal Dunia Misalnya Maka Dia Meninggalnya Fisa Bilillah Maka Kematian Yang disebut Mati Yang Syahid Nah Ada Ketamaan Yang Lain Daripada Menuntut Ilmu Bahwa Orang Yang Menuntut Ilmu Agama Maka Akan Dibundahkan Oleh Allah Subhanahu Jalannya Menuju Surga Itu Berdasarkan Hadis Nakli Yang Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kata Nabi Man Salaka Toriqan Yaltamisu Fihi Ilman Sahalallahu Lahu Toriqan Ilal Jannah Maka Kata Nabi Man Salaka Toriqan Barang Siapa Yang Berjalan Di Suatu Jalan Yaltamisu Fihi Ilman Dalam Rangka Menuntut Ilmu Dalam Rangka Belajar Agama Mengembangkan Ilmu Ilmu Agama Yaltamisu Fihi Ilman Maka Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sahalallahu Lahu Toriqan Ilal Jannah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga Kemudian Yang Lainnya Keutamaan Daripada Menuntut Ilmu Bahwa Orang Yang Menuntut Ilmu Maka Apabila Ilmu Itu Yang Didapatinya Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Maka Pahala Daripada Ilmunya Itu Terus Mengalir Walaupun Orangnya Sudah Meninggal Dunia Dan Itu Disampaikan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadisnya Maka Beliau Mengatakan Iza Mata Iza Mata L'insan Apabila Seseorang Meninggal Dunia Dalam Hadisnya Lain Disebutkan Iza Mata Ibnu Adam Apabila Anak Adam Mati Apabila Seseorang Meninggal Dunia Maka Kata Nabi Maka Terputuslah Amalnya Orang Sudah Meninggal Terputuslah Amalnya Kata Nabi Kecuali Tiga Ada Tiga Yang Orang Sudah Meninggal Dunia Tetapi Amal Amalnya Terus Mengalir Sampai Hari Kiamat Maka Kata Nabi Yang Pertama Itu Adalah Jadi Sedakah Jariah Yang Kita Tunaikan Selama Kita Masih Hidup Dengan Penuh Keikhlasan Apapun Bentuknya Ketika Kita Sudah Meninggal Dunia Maka Itu Terus Tersampaikan Pahalanya Sampai Nanti Hari Kiamat Kemudian Yang Kedua Kata Nabi Apalagi Yang Kedua Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Baginya Dan Bermanfaat Bagi Orang Lain Jadi Semasa Hidupnya Dia Adalah Seorang Alim Yang Berilmu Terus Menyampaikan Ilmu Yang Dia Dapat Selama Dia Belajar Kemudian Ilmu Terus Bermanfaat Disampaikan Lagi Kepada Orang Lain Bermanfaat Lagi Tersampaikan Oleh Orang Lain Maka Pahala Daripada Ilmu Yang Ia Sampaikan Itu Terus Mengalir Kepada Dirinya Sampai Nanti Menuju Hari Kiamat Sampai Kiamat Nanti Kemudian Yang ketiga Kata Nabi Aw Waladin Salihin Yada'ulahu Jadi Pahala Yang tetap Mengalir Amal Yang tetap Mengalir Sampai Hari Kiamat Walaupun Orang Yang sudah Meninggal Adalah Seorang Anak Yang Senantiasa Seorang Anak Yang Soleh Yang Senantiasa Mendoakan Orang Tuhanya Jadi Walaupun Orang Yang sudah Meninggal Dunia Orang Tuhanya Meninggal Dunia Tetapi Anaknya Senantiasa Mendoakan Maka Amal Amal Akan Terus Mengalir Pahala Pahala Akan Terus Mengalir Sampai Doa Itu Dihentikan Bacaannya Nah Maka Kemudian Untuk Mendapatkan Daripada Amal Jariah Sodakah Jariah Untuk Menjadikan Anak Yang soleh Yang nanti Mendoakan Kedua orang tuanya Kita kembali Lagi kepada Yang kita bahas Itu harus Semuanya Dengan ilmu Semuanya Dengan ilmu Jadi tidak Bisa Sesuatu itu Tersampaikan Atau didapatkan Kecuali Dengan ilmu Nah Kemudian Ada lagi Keutamaan Keutamaan Daripada Menuntut ilmu Itu bahwasannya Orang Yang berilmu Orang Yang senantiasa Belajar ilmu Agama Maka Dia tidak Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W Sebagaimana Yang diriwayatkan Alih At-Tirmizi Nabi Muhammad S.A.W Bersabda Ala Kata Nabi Ketahuilah Inna Dunya Mal'una Sesungguhnya Dunia itu Terlaknat Kata Nabi Dunia itu Terlaknat Wa Wa mal'unun Mafihah Jadi Dan terlaknat Pula Apa yang ada Di dalamnya Dunia terlaknat Kata Nabi Isi-isinya Pun terlaknat Kemudian Dikatakan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Yang pertama Yang pertama Kata beliau Yang tidak terlaknat Itu kata Nabi Adalah Zikrullah Senantiasa Mengingat Allah Dan taat kepada Allah Kemudian Wa'alimun Orang yang berilmu Yang mengajarkan ilmunya Dengan ikhlas Aw Al-Muta'allimu Dan orang Yang sedang Menuntut ilmu Belajar ilmu Agama Maka Tidak dilaknat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu ya Ustaz Terkait dengan Keutamaan Menuntut ilmu Ada lima keutamaan Tadi yang telah Ustaz Amrullah Sampaikan Salah satunya Adalah Allah akan Mengangkat derajat Orang-orang yang Beriman Dan orang-orang Yang berilmu Di antara kalian Nah itu Mengambil dari Quran Surah Al-Mujadillah Ayat 11 ya Betul sekali Betul sekali Dan Bapak Bersa kita Masih akan kembali Dengan beberapa Pertanyaan Yang sudah dibuat Oleh tim Ventera Kolbu Dan tetaplah bersama kami Sejadilah Karena akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Di acara Lentera Kolbu Dan bagi Anda yang baru saja bergabung Bersama kami di acara Lentera Kolbu TVRI Bangka Belitung Tema yang kami angkat pada Lentera Kolbu Sore hari ini adalah mengenai Serial dari kitab Ihyaul Mubin Karya Imam Al-Ghuzali Yakni Keutamaan menuntut ilmu Berdasarkan dalil nakli Bersama guru kita semua Yaitu Ustaz Amrullah MSI Ustaz kita ada di segmen 3 ini Ada beberapa pertanyaan Mungkin kita langsung saja Ustaz ya Pertanyaan pertama adalah Bagaimana cara dibundahkan Untuk menuntut ini Silahkan Ustaz Ya Terima kasih Para pemisah Gimanapun Anda berada Jadi Saya Memulai dari Satu kisah Jadi Imam Syafi'i itu Pernah mendatangi Gurunya Jadi Syakautu Ila wakii Kata Imam Syafi'i Syakautu Ila wakii Aku datang kepada guruku Su'ahibzi Aku datang kepada guruku Mengadu Mengadu tentang Susahnya menghapal Susah belajar Susah menuntut ilmu Susah menghapal Materi-materi Maka Apa kata gurunya Imam Syafi'i Kata Imam Syafi'i Guru itu Menyuruh aku Memerintahkan aku Ila tarkil ma'ashi Agar aku meninggalkan maksyiat Wa akhbaroni Dan guru itu Memberitahukan kepada aku Bi'annal ilman nurun Sesungguhnya Ilmu itu Adalah cahaya Wa nurullahi La yuhda Lil'azi Dan cahaya Allah Tidak diberikan Tidak ditunjukkan Atau tidak didapatkan Kepada orang-orang Yang berbuat maksyiat Maka salah satu Daripada Kalau kita ingin Mendapatkan Ilmu Maka kita harus Menjauhkan daripada Maksiyat Itu yang pertama Yang disebut dengan Tarkul ma'ashi Kita mesti Meninggalkan maksyiat Maksiyat itu kan Berbagai macam Dia bisa berupa Pandangan Pendengaran Kemudian Lisan kita Yang mungkin Menghasilkan Kemaksiyatan Termasuk di dalamnya Adalah kita Meremehkan guru Melecehkan guru Itu adalah Bagian-bagian Dari Kemaksiyatan Yang kita lakukan Maka ini Kalau kita lakukan Maka Benar Benar Yang dikatakan oleh Imam Shafi'i Maka kita harus Meninggalkan Kemaksiyatan Karena Al-ilmu Nurun Ilmu itu cahaya Kemudian Ilmu Allah Cahaya Allah Itu tidak diturunkan Tidak ditunjukkan Kepada orang-orang yang Berbuat Maksiyat Itu yang pertama Tarkul ma'ashi Kemudian Menuntut ilmu itu Mesti ikhlas Menuntut ilmu itu Mesti ikhlas Maka Keikhlasan Menderima ilmu Itu harus Benar-benar Terjaga Jangan ada Keinginan-keinginan Lain dalam Menuntut ilmu Ikhlas Apa yang kita Pelajari Ikhlas Apa yang disampaikan Oleh guru Ikhlas Menerima guru Yang menyampaikan Daripada ilmu itu Ini terpenting Sehingga kita nanti Mendapatkan Ilmu yang Bermanfaat Bagi kita Kemudian yang ketiga Adalah Bahwa Menuntut ilmu itu Yang amat penting Yang harus ada pada diri kita Adalah niat Untuk apa kita Menuntut ilmu Maka tujuan utama Adalah menuntut ilmu Sehingga kita Mendapat Apa ya Mendapat hasil Dari apa yang kita inginkan Bahwa niat yang paling utama Itu adalah Lillahi ta'ala Benar-benar Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Benar-benar Ingin mendapatkan Rida Allah Keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada Keinginan lain Semuanya Mestilillahi ta'ala Tidak ada keinginan lain Semisal Semisal Menuntut ilmu Ingin Apa ya Dipandang orang Ingin Menjadi kaya Atau Karena kesombongan Atau dia menuntut ilmu Ingin meremehkan gurunya Ini adalah Niat-niat yang Salah Maka Niat itu Mulai hari ini Mari kita Apa ya Kita perbaharui Bahwa menuntut ilmu itu Apapun ilmu yang kita tuntut Yang kita kaji Yang kita pelajari Benar-benar Lillahi ta'ala Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian ya Ustaz Artinya memang Kita harus meninggalkan Maksiat Yang kedua Memperbaiki niat kita ya Seperti itu Ustaz Agar cara dimudahkan Dalam menuntut ilmu Pertanyaan kedua Ustaz Mana yang harus didahulukan Ilmu akhirat Atau ilmu dunia Silahkan Ustaz Akhirat atau dunia Kalau boleh memilih Semua orang pasti memilih Kedua-duanya Dunia dapat Akhirat dapat Namun Afdolnya Yang diutamakan Adalah Ilmu akhirat Maka Nabi Muhammad S.A.W. Menyampaikan dalam hadisnya Seperti yang disampaikan Di awal tadi Barang siapa yang menginginkan dunia Maka dengan ilmu Dan barang siapa yang menginginkan akhirat Maka dengan ilmu Maka kalau ada yang menginginkan kedua-duanya Maka dengan ilmu juga Tapi yang lebih utama adalah Bahwa Ilmu agama adalah Yang paling utama Sebagaimana yang disebutkan dari awal tadi Bahwa Tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya Bagi setiap orang yang beragama Islam Baik laki-laki maupun perempuan Kalau sifatnya adalah untuk tujuan akhirat Karena akhirat tidak akan pernah tergapai Kalau bukan karena ilmu semata Yaitu ilmunya Allah S.W.T Demikian ya Ustaz Artinya memang kalau boleh memilih ilmu akhirat atau dunia Lebih bagus memang mempelajari ilmu akhirat terlebih dahulu ya Ustaz Tapi tidak ada salahnya juga kita mempelajari ilmu dunia Mendapat kedua-duanya Lebih bagus lagi itu Dan pertanyaan ketiga Ustaz Apa yang dimaksud dengan ilmu nafir? Iya Silakan Ustaz Ilmu nafir itu Nafi itu dari kata nafa Nafa itu adalah bermanfaat Jadi ilmu nafir Yaitu ilmu yang memberikan kemanfaatan Baik itu Bagi orang yang menyampaikan Maupun orang yang disampaikan Jadi ada kemanfaatannya Bermanfaat bagi yang menyampaikan Juga bermanfaat bagi orang yang tersampaikan Maka kemudian Ini penting Ilmu nafir itu kan sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Ilmu bermanfaat itu telah disampaikan Bahawa ilmu yang bermanfaat Yang kita sebut dengan ilmu nafir Al-ilmu yantafi'a'ubihi Bahwa ilmu itu akan terus tersampaikan pahala-pahalanya Walaupun orang yang menyampaikan itu telah meninggal dunia Sampai nanti hari kiamat Itu disebabkan apa? Al-ilmu yantafi'a'ubihi Karena ilmu itu amat bermanfaat Baik bagi dirinya Bagi keluarganya Maupun dari orang lain Itu bisa dibayangkan ketika kita menyampaikan ilmu pengetahuan Ilmu agama Kemudian setelah kita sampaikan Lalu dipraktikkan oleh Para jamaah-jamaah kita Kemudian orang yang mendengarkan tadi Menyampaikan lagi kepada orang lain Orang yang disampaikan tadi Menyampaikan kepada orang lain lagi Terus menerus, terus menungus Sehingga ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat Dan pahalanya sekali lagi Akan terus mengalir nanti sampai hari kiamat Masya Allah Untuk itu memang kita harus senantiasa menuntut ilmu Kalau kata Ada saya juga pernah mendapatkan ini Ustaz Gak tau ini hadis atau kalimat ya Ustaz Sastra ya seperti itu Ustaz Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat Tidak ada batasnya Ini sesungguhnya bukan hadis Ini adalah kata-kata mutiara Yang memang dari Arab Jadi apa ya Uttubul ilma milal mahdi ilal lahdi Jadi tuntutlah ilmu Itu mulai dari buayan Sampai ke liang lahat Sampai mati Itu menandakan bahwa Mengkaji ilmu pengetahuan Kemudian menuntut ilmu agama Belajar ilmu agama Tidak ada batasnya Tidak ada batasnya Sampai Apa ya Sampai Nyawa di kerongkongan pun Sebelum kita masuk ke liang lahat Maka ilmu itu harus kita pelajari Kalau dalam istilah Inggris itu apa ya Nippo all to learn Jadi tidak ada istilah tua dalam belajar Mungkin sama dengan Menuntut ilmu Tuntutlah ilmu itu dari Mulai buayan sampai Ke liang lahat Jangan pernah berhenti Jangan sampai berhenti Dalam menuntut ilmu seperti itu Ustaz Kita masih ada di segmen terakhir Mungkin nanti ada kesimpulan dan doa Ustaz Dan tetaplah bersama kami Ustaz Jadi kami akan segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Di acara Lentera Kolbu Dan kita lanjutkan kembali Pembahasan kita di segmen terakhir ini Mengenai ilmu dan kewajiban menuntut Maksud kami Mengenai serial kitab dari Iyya Ulmuddin yaitu keutamaan menuntut ilmu Berdasarkan dalil nakli Nah Ustaz kita sudah berada di Penghujung acara kita Mungkin Ustaz dapat menyampaikan Kesimpulan dari pembahasan kita Mengenai keutamaan menuntut ilmu Berdasarkan dalil nakli ini Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah s.a.w. bersabda Di dalam hadis Beliau mengatakan Sesungguhnya dunia itu Diisi Atau dihuni Oleh empat Kelompok orang Yang pertama Kata beliau Kelompok yang pertama adalah Abadin Razakahullahu malan Wa ilman Yaitu seorang hamba Yang dianugerahkan Yang diberikan oleh Allah s.w.t Harta dan ilmu pengetahuan Maka mereka ini adalah Kelompok-kelompok orang Minas syakirin Yaitu kelompok orang-orang yang bersyukur kepada Allah Kemudian yang kedua kata Nabi Kelompok yang kedua kata Nabi Abadin Razakahullahu ilman Walam yarazukhu malan Kelompok yang kedua ini adalah Kata Nabi Hamba Yang dianugerahi oleh Allah s.w.t Ilmu pengetahuan Walam yarazukhu malan Tetapi ia tidak diberikan harta Mereka ini adalah Minas syakirin Kelompok orang-orang yang sabar Kemudian yang ketiga kata Nabi Abadin Razakahullahu malan Walam yarazukhu ilman Yaitu hamba Yang dianugerahi oleh Allah s.w.t Harta yang berlimpah Namun ia tidak dianugerahi Sebuah ilmu pengetahuan Maka Kelompok yang ketiga ini adalah Minas syakirin Kelompok orang-orang yang merugi Kemudian yang terakhir adalah Beliau mengatakan Abadin Lam yarazukhu ilman Walamalan Adalah Orang Atau seorang hamba Yang tidak dianugerahi Diberikan oleh Allah s.w.t Harta maupun Ilmu pengetahuan Harta tak dapat Kemudian Ilmu pengetahuan pun tidak diberikan oleh Allah s.w.t Mereka ini adalah Minal ba'isina Kelompok orang-orang yang celaka Maka dari hadis ini Dapat kita simpulkan bahwa Sesungguhnya Ilmu itu adalah penting Al-ilmu Al-ilmu muhimun Ilmu itu amat penting Wa'ahammu min kulli syain Dan ia lebih penting dari segala sesuatu Begitu Terima kasih Ustaz Amrullah Yang sudah memberikan ilmunya kepada kita Mengenai salah satu kajian di dalam kitab Iyya Ulumuddin Yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali Sebelum kita tutup acara kita Lentera kolmu pada sore hari ini Terlebih dahulu kita doa Ustaz Silahkan Ustaz memimpinya Mari kita berdoa Mengenai Mengenai tangan kita kepada Allah s.w.t Semoga apa yang kita dapatkan Yang kita inginkan Karena Allah s.w.t Diridoi dan diberkahir Allah s.w.t A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli A'la sayyidina Muhammadin al-Fatihi Lima'ulik Wal khatimi lima'asabak Nasiril haqq bilhaq Wal hadhi ila siratikal mustaqim Wa'ala alihi haqqa qadrihi Wa miqadarihi al-azim Allahumma salli salatan kamil Latawasallim salaman ta'aman A'la sayyidina Muhammadin Alladzi tanhallubihi al-angkudu Wa tanparjubihi al-kurabu Wa tuqdaw bihil hawa'iju Wa tunalu bihil rawa'ibu Wa husnul khawatimi Wa istasqal wa mamui wajihil karim Wa anla alihi wa sahbihi Fikuli lam hati wa nafasim Bi'anudikuli ma'adu milak Allahumma rizukna Wa iya'hum fahman nabiyyin Wa hibzul mursalin Wa ilhamal malaikatil muqarrabin Birahmatika ya arhaman rahimin Rabbi zidna ilman War rizukna fahman Allahumma gfirlana Zunubana Wa liwalidina warhamhum Kama rabbagna sigara Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurta'ayunin Wa ja'alna lilmuttaqina imamah Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Tawwakina azabannar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Nabi ulumiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Sekali lagi terima kasih Ustaz Amrullah atas ilmu dan materi yang telah disampaikan tadi Kita berharap memang ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan pastinya dapat menjadi wasilah kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan pemirsa demikian melantara kolbu pada sore hari ini saya Mulya Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keberisaman Anda Wallahu'l mu'afiq Ila quam torik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton